Di kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara meningkatkan performa Macbook Pro MD-102 tahun 2012 agar bisa lebih ngebut lagi dan bisa kita gunakan di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa lagi dengan saya Indra di Ravadesia Service. Tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan Macbook, perawatan Macbook. Channel yang selalu setia memberikan tip bagaimana cara mendeteksi kerusakan Macbook dan bagaimana cara memperbaikinya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara meningkatkan performa Macbook Pro MD-102 tahun 2012 agar bisa lebih ngebut lagi dan bisa kita gunakan di tahun 2022. Nah, ini untuk Macbook-nya, ini Macbook Pro MD-102 tahun 2012. Nah, ini hingga saat ini. Untuk Macbook Pro MD-101, MD-102, baik yang 13 maupun yang 15 ini, masih banyak yang menggunakannya untuk menunjang aktivitas pekerjaan. Caranya untuk editing foto, untuk editing video, dan beberapa pekerjaan lainnya. Ya, kenapa? Hingga saat ini masih banyak yang menggunakannya. Karena ini Macbook terkenal kuat. Dengan kuatnya, bundel, ini segala macam. Pokoknya badak ini Macbook. Dan untuk RAM-nya, itu masih bisa kita upgrade sampai ke 16GB. Nah, kalau bawaan aslinya, kalau untuk Macbook Pro MD-101, bawaan aslinya itu awal untuk RAM cuma 2GB. Untuk harddisk-nya itu ada yang 250GB dan 350GB. Dan untuk Macbook Pro MD-102 ini, untuk RAM, bawaan aslinya dari Apple itu 4GB. Jadi, per keping-nya ini 2GB. Nah, itu dia ada 2 keping. Jadi, 4GB untuk RAM. Sementara untuk harddisk-nya sendiri, untuk penyimpanannya itu, bawaan awal dari Apple 500GB. Sampai akhirnya oleh Apple, itu di-upgrade sampai ke 750GB. Itu menggunakan harddisk SATA 2.5in biasa. Ya, bukan SSD, belum SSD. Nah, karena saya kepingin Macbook, saya Macbook Pro MD-102 tahun 2012 ini lebih cepat lagi. Untuk performanya lebih ngebut lagi. Ya, bawaan nggak kalah performanya dengan Macbook tipe yang terbaru saat ini. Nah, itu saya mau upgrade untuk RAM-nya itu sampai ke 16GB. Ini saya menggunakan RAM untuk per keping 8GB. Ya, per keping-nya 8GB. Ini ada 2 keping, ini 16GB. Untuk harddisk, saya pakai nggak terlalu mahal. Yang biasa-biasa aja. Saya menggunakan harddisk, itu SSD. Jadi SATA 2.5in, itu 250GB. Nah, untuk harddisk SSD ini, akan saya gunakan hanya untuk sistem. Untuk macOS dan aplikasi yang akan saya gunakan di Macbook saya ini. Itu biar untuk performanya, dia stabil dan tidak terganggu. Sementara untuk penyimpanan datanya sendiri, saya menggunakan KD untuk rumah harddisk. Untuk KD, saya menggunakan KD dengan ukuran 9,5mm. Jangan salah, kalau mau menggunakan KD untuk Mybook Pro-nya. Kekan-kankan cari untuk KD-nya itu ukurannya adalah 9,5mm. Jangan yang 12mm. Kalau 12mm itu untuk iMac. Nah, nanti kalau kita paksa di Mybook kita ini, untuk esim bagian bawahnya ini nanti akan mengangkak. Agak sedikit nongol. Agak sedikit mengangkang. Jadi, letaknya itu nanti akan mirip sebelah. Karena dia lebih beberapa mili. Nah, kalau pun kita paksa pakai baut, ya takutnya nanti bermasalah. Oke, langsung aja kita bongkar Mybook-nya untuk kita ganti RAM-nya dan harddisk-nya. Dan untuk KD, kita pasang juga untuk harddisk yang akan kita gunakan sebagai penyimpanan data. Ini kita bongkar Mybook-nya. Nah, ini RAM-nya yang kita lepas. Dia ada dua keping. Ini hati-hati. Takutnya ini untuk socket RAM-nya ini kalau kita nggak hati-hati takutnya patah. Nah, kita harus hati-hati untuk bongkarnya. Ini untuk RAM-nya. Saya akan gunakan itu per kepingnya 8GB. Nah, untuk RAM itu sebelum kita beli RAM, kita lihat dulu di Mybook. Untuk pack dari Mybook, dia menggunakan RAM berapa. Jadi, kita beli PC berapa. Jadi, kita beli sesuai dengan yang tertulis di Mybook. Ini RAM-nya 16GB. Nah, ini harddisk-nya. Nah, jadi setelah kita ganti harddisk-nya dengan SSD. Nah, ini untuk penyimpanan datanya. Penyimpanan data kita menggunakan SATA 2.5in biasa untuk penyimpanan datanya. Nah, ini untuk kapasitasnya 750GB. Nah, sementara untuk SSD-nya 250GB. Jadi, untuk Mybook saya ini, untuk sistem dan untuk penyimpanan data itu sudah 1TB. Nah, setelah harddisk-nya kita ganti dan RAM-nya kita naikkan, langkah selanjutnya adalah kita lakukan install untuk OS-nya. Nah, di sini saya menggunakan macOS High Sierra. Aplikasi-aplikasinya nanti saya akan install di Adobe Photoshop, Adobe Premiere, dan Office yang akan saya gunakan di Mybook saya ini. Jadi, kita install High Sierra untuk Mybook Pro MD102 tahun 2012 Intel Core i7. Oke, ini kita tinggal klik-klik aja GRI yang logo abu-abu. Ini kita klik install. Nah, ini proses untuk install OS sedang berjalan. Oke, proses untuk install sistem di Mybook sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat nih, untuk RAM-nya kebaca apa enggak. Nah, di sini, untuk macOS sudah High Sierra 10.13.5. Nah, ini Mybook Pro untuk prosesor 2.7 GHz Intel Core i7. Untuk memori ini sudah 16GB. 1600 MHz DDR3. Nah, sekarang kita install aplikasi. Oke, buat rekan-rekan semuanya. Ini tadi proses install ulang untuk macOS di Mybook Pro MD102 tahun 2012. Intel Core i7, tipe A1278. Sudah selesai kita lakukan. Nah, setelah kita lakukan upgrade untuk hard disk dan RAM-nya. Nah, sekarang kita coba nih, untuk performa Mybook-nya. Nah, sekarang kita matikan unit Mybook-nya. Lalu kita nyalain lagi. Untuk performanya bagaimana? Apakah lebih cepat atau tetap hasilnya sama? Oke, kita nyalain lagi ya. Ternyata lebih cepat. Sudah ada perbedaan dari awal tadi. Pada waktu awal kita nyalakan dengan yang sekarang. Jadi, awal pertama sebelum kita upgrade RAM-nya, sebelum kita ganti hard disk-nya dari SATA biasa ke SSD. Itu sangat lemot. Nah, sekarang itu sudah ada perbedaan. Sudah lebih cepat untuk performanya. Nah, ini untuk aplikasi. Sudah kita install Illustrator, Photoshop, Adobe Premiere, Office. Sudah kita install semuanya. Dan ini kita tes. Sudah bisa digunakan tuh. Sudah bisa digunakan. Begitu juga untuk Adobe Photoshop-nya. Kita buka salah satunya aja. Jadi, kita buka salah satu. Nah, ini buka Photoshop. Sudah cepat. Untuk Photoshop juga sudah bisa kita pakai. Tuh. Ya. Untuk performanya setelah kita upgrade RAM-nya, untuk kita ganti disk-nya dengan SSD itu lebih cepat nih. Tuh. Enak digunakan. Enggak lemot, dia tuh. Enggak nge-lag. Jadi, masih nge-boot kita gunakan. Nah, ini. Kita coba edit. Tuh. Terima kasih telah menonton. Untuk mbak edit foto ya. Nah, sekarang tuh. Kita buka aplikasi Premiere untuk edit video. Jadi, masih sangat nge-boot kita gunakan. Untuk memenunjukkan aktivitas pekerjaan. Jadi, untuk performanya sendiri itu masih sangat bagus. Jadi, kita buka aplikasi Logic Pro itu mumpuni. Penceng. Nah, ini. Kita buka. Cepat. Gak lemot. Kita coba tes. Oke, para rekan-rekan semuanya. Nah, itu tadi. Bagaimana caranya meningkatkan performa Macbook Pro MD102 tahun 2012. Agar kinergiannya lebih cepat. Lebih ngebut. Kita gunakan untuk menunjukkan aktivitas pekerjaan. Yaitu yang kita upgrade RAM dari 4GB. Kita upgrade ke 16GB. Yaitu untuk harddisk-nya dari SATA 2,5 in biasa. Kita upgrade ke SSD. Itu untuk SSD-nya kita bisa menggunakan yang berapa yang kita inginkan. Bisa 500GB. Bisa juga 250GB. 250GB atau ya kalau nggak mau gede-gede banget ya 120GB. Cuma kan kalau 120GB itu sangat meten. Ya, paling nggak minimal 250GB. Agar kita punya spare. Atau pada saat kita menggunakan Macbook. Untuk edit foto, untuk edit video. Cukup lumayan gitu guys. Sehingga performa untuk Macbook itu tidak menurun. Oke ya, para rekan-rekan semuanya. Jadi, bagaimana cara meningkatkan performa Macbook Pro MD102 tahun 2012. Agar kinergiannya lebih bagus lagi. Lebih ngebut lagi. Ternyata untuk Macbook Pro MD102 ini masih worth it lah. Masih layak kita gunakan di tahun 2022. Jadi ini terutama nih buat pengguna Macbook pemula. Belum beli Macbook yang terbaru saat ini. Macbook Pro MD102 ini masih cukup bagus digunakan. Selain bandel, yaitu awet digunakan ya. Ini Macbook sangat badak gitu ya. Sangat kuat sekali. Oke, para rekan-rakan kalau bahasan dari saya ini bermanfaat dan berguna. Jangan lupa untuk subscribe di channel saya. Demi untuk keberdasarkan channel saya. Nah, di sini juga saya bukan hanya mereview, membahas, ataupun juga memberikan tips bagaimana cara merawat Macbook. Bagaimana cara mendeteksi kerusakan Macbook. Dan bagaimana cara memperbaikinya. Di sini, saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan Macbook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04, nomor 46, Kampung Rawa, Kebonjuruk, Jakarta Barat. Nah, itu patokannya Gereja Maria Bunda Karmel. Silakan, buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan Macbook-nya di tempat saya. Atau juga mau melakukan perawatan Macbook-nya di tempat saya. Silakan hubungi saya di nomor telepon yang ada di bawah ini. Begitu juga buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan-permasalahan terjadi pada Macbook. Silakan hubungi saya di nomor telepon saya. Untuk konsultasi, itu gratis. Tapi, dengan syarat harus telepon langsung. Jangan via WA atau SMS. Yang agar saya itu lebih detail, lebih jelas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, hari kata, saya Endera mengucapkan pabillahi topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan bahasan dan topik yang berbeda.